Saudara kita awali berita pertama, penjualan seragam sekolah di salah satu kios di area Pasar Wamanggu Merauke terpantau masih sepi. Menurut pedagang, penjualan tahun ini lebih sepi dibanding tahun lalu. Penjualan seragam sekolah pada sejumlah kios di area Pasar Wamanggu masih terpantau sepi. Darwis, pedagang di salah satu kios yang menjual seragam sekolah, mengaku penjualan seragam sekolah kali ini lebih sepi dibanding tahun sebelumnya. Biasanya, penjualan seragam mulai ramai jelang tahun ajaran baru, namun hingga saat ini masih sepi dari pembeli. Meski menjual seragam dengan harga lebih tinggi karena kualitas bahan yang lebih baik, Darwin mengaku hal tersebut bukan dampak dari sepinya penjualan seragam. Kalau dibanding tahun lalu, lebih anu tahun lalu daripada tahun ini. Artinya mungkin bulan-bulan tujuh kan nanti mungkin, kalau sekarang masih ini. Ya, mudah-mudahan bulan tujuh nanti ini mudah-mudahan ramai lah. Darwin berharap, semakin dekat dengan tahun ajaran baru, maka semakin ramai pula pengunjung yang hendak membeli seragam di kiosnya. Terima kasih.